Sementara itu terkait laporan dugaan suap Ferdisambo ke pegawai LPSK, KPK belum menemukan unsur pidana di dalamnya. KPK telah memanggil LPSK dan juga sejumlah pihak terkait dugaan suap Ferdisambo kepada dua pegawai LPSK. Namun berdasarkan hasil verifikasi, KPK belum menemukan unsur tindak pidana. Juru bicara KPK, Ali Fikri, menyebut meski belum ada indikasi pidana, KPK tidak menghentikan laporan. Jika ada informasi baru, KPK akan menindaklanjuti kembali kasus ini. Sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi tindak pidana. KPK juga telah mengundang beberapa pihak diantaranya dari LPSK yang kemudian juga tidak menjadi jelas terkait dengan amplop yang diduga diserahkan. Apa itu isi dari amplop, apakah uang ataukah yang lain, ini kan perlu kemudian harus jelas. Kalau kita berbicara mengenai dugaan tindak pidana misalnya suap-menyuap. Satu bulan setelah kasus pembunuhan Yusua Mencuat, tim Avokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau Tampak melaporkan Verdi Sambo ke KPK. Tampak melaporkan Sambo atas dugaan pemberian amplop yang diduga berisi uang kepada dua pegawai LPSK di kantor Propa Mabes Polri 13 Juli 2022. Upaya penyuapan diduga berkaitan dengan pengajuan permohonan perlindungan untuk Putri Chandrawati dan Barada Richard Eliezer kepada LPSK sebelum rekayasa skenario tembak-menembak terbongkar.